Intro Halo sahabat assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkat dan berlimpah ruang untuk sahabat semua Oke kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Goat 2024 Film ini merupakan film Joseph Vijay terbaru di tahun 2024 Makin penasaran sama filmnya gak perlu banyak basa-basi ini dia alur ceritanya Pada suatu hari di Kenya terlihat pasukan anti-teroris khusus bernama Sats Yang terdiri dari Gandhi, Sunil, Kalian, dan Ajai Sedang mencegat mantan kepala mereka yaitu Menon Karena di waktu itu Menon sedang melarikan diri setelah terdakwa melakukan sebuah pengkhianatan Di sana mereka berupaya mengambil uranium curian dari Menon yang akan digunakan untuk misi sebuah kejahatan Dimana Gandhi di saat itu telah menyamar sebagai seorang profesor penelitian yang ingin bergabung dengan Menon Namun di saat itu penyawaran Gandhi telah diketahui oleh mereka melalui gerak gerik Gandhi yang sangat mencurigakan Alhasil Gandhi kemudian melawan belasan anak buah Menon yang tangguh dan bersenjata sendirian Yang akhirnya Gandhi beserta yang lainnya pergi dari kereta tersebut dengan membawa uranium tersebut Lalu menghancurkan kereta hingga hangus terbakar Sementara itu Gandhi berkeyakinan bahwa semua orang di dalam termasuk Menon telah tewas Dan setelah itu pun mereka memutuskan untuk kembali ke Delhi untuk merayakan keberhasilan mereka Sesampainya mereka di Delhi Tim tersebut menyamar sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan pariwisata Sementara itu mereka menyembunyikan pekerjaan mereka yang sebenarnya dari keluarga yang tercinta Yang pastinya keluarga mereka tidak akan setuju termasuk para istri mereka Dan ketika berada di kantor mereka telah dimarahi oleh bos mereka yaitu Nazir Dikarenakan aksi mereka telah menyebabkan kereta yang dikendarai oleh Menon hangus terbakar Sedangkan kepolisian kini sedang mencari pelaku yang telah melakukan hal tersebut Dan telah menyebabkan sebuah kerugian yang sangat besar Sementara itu mereka berupaya menjelaskan kepada Nazir mengenai uranium yang telah dicuri oleh Menon Yang ini mereka telah merebut uranium itu kembali dengan selamat Serta telah membunuh Menon yang tewas di dalam kereta itu Sontak, Nazir pun merasa bangga terhadap mereka yang telah menjalankan tugas dengan baik Yang kemudian mereka diberikan tugas selanjutnya untuk menggagalkan rencana teroris Yang nantinya mereka berempat dikirim ke Bangkok sampai mereka berhasil membasmi para teroris tersebut Di samping itu pula Gandhi telah berkeluarga di mana istrinya bernama Anu Suya atau Anu Yang kini sedang hamil anak yang kedua mereka Ada pun putra mereka yang berusia 5 tahun bernama Jifan Namun pada saat itu Anu mencurigai Gandhi dari mulai gerak-gerik kesehariannya Dan ditambah lagi Gandhi sering mendapat gaji yang sangat besar di setiap bulannya Padahal Gandhi sangat jarang sekali bekerja dan lebih condong untuk merawat istrinya yang sedang hamil Alhasil Anu akhirnya mengumpulkan Gandhi, Sunil dan Kalian untuk dimintai penjelasan mengenai pekerjaan mereka Yang membuat Anu sangat heran Awalnya Gandhi tidak ingin mengatakan pekerjaan yang sesungguhnya kepada mereka Namun Anu terus memaksa dan mengancam ingin melakukan bunuh diri Hingga akhirnya Gandhi pun mengungkapkan pekerjaan yang sesungguhnya Yang sangat berbahaya tersebut Sontak Anu pun terkejut Karena suaminya telah bekerja dengan sangat baik dengan berniatan ingin mengamankan negara dari serangan para teroris Yang akhirnya kekhawatiran mereka pun meredah Karena Anu tidak marah sedikit pun melainkan bangga terhadap Gandhi Beberapa hari kemudian Gandhi beserta tiga orang temannya melanjutkan misinya di Bangkok Untuk memberantas para teroris tersebut Sementara Gandhi terpaksa mengajak istri beserta putranya untuk meredakan kecurigaan Anu Tentang perselingkuhan ketika ditugaskan ke Bangkok untuk misi yang barunya Di sana Gandhi telah melakukan banyak kesenangan bersama keluarga kecilnya dengan penuh kebahagiaan Sehingga membuat rasa kecemburuan Anu pun mereka yang kini telah mempercayai Gandhi sepenuhnya Karena pada saat itu Gandhi telah menunjukkan semuanya kepada Anu dan berkata sangat jujur Dan di samping itu pula Gandhi beserta tiga rekannya berhasil menyelesaikan misi pertamanya dengan sangat mulus Dimana Gandhi dengan sangat mudah menggagalkan rencana para teroris tersebut Setelah menyelesaikan misi tersebut Gandhi dan keluarganya yang hendak pergi bersenang-senang Tiba-tiba saja diserang oleh beberapa orang bersenjata Dan sempat terjadi sebuah kejar-kejaran Yang di saat itu Gandhi yang sendirian mampu melawan gelasan orang bersenjata yang ingin membunuh mereka semua Gandhi berusaha sebisa mungkin bisa mengamankan istrinya yang sedang hamil beserta putra tercintanya Beruntungnya kalian datang tepat pada waktunya untuk membantu Gandhi yang hampir kewalahan Dan setelah itu Gandhi bergegas membawa Anu yang sudah kesakitan dan sepertinya ingin melahirkan Sementara itu Gandhi merasa sangat bahagia karena anak keduanya akan lahir di saat itu juga Namun di satu sisi, Anu sangat marah terhadap Gandhi yang hampir saja membuat Anu dan Jevan tewas tertembak Gandhi berusaha membujuk Anu agar bisa memaafkannya Lalu mengatakan bahwa misinya itu juga sangat penting bagi keselamatan negara Sayangnya Anu tidak memaafkan Gandhi melainkan malah mengancam Gandhi Bahwasannya ia tidak ingin bertemu dengan Gandhi sebelum ia keluar dari SATS Kini Gandhi merasa sangat pusing karena ia harus memilih keselamatan keluarga ataupun negaranya sendiri Di saat Gandhi sedang membayar administrasi perawatan pertamanya Di saat Gandhi sedang membayar administrasi perawatan bersama Jevan Tiba-tiba saja Jevan menghilang secara misterius dari tempat duduknya Seketika Gandhi nampak kebingungan mencari-cari Jevan Yang kemudian Gandhi bersama polisi menemukan sebuah kecelakaan minibus Yang dikabarkan bahwa Jevan berada di sana Sontak Gandhi seketika menangis histeris Setelah melihat tubuh seorang anak kecil yang hangus Dan mereka yakini sebagai tubuhnya Jevan Kini Gandhi tidak bisa melakukan apapun lagi untuk putranya yang sudah tewas Sementara Gandhi juga sangat kebingungan untuk menjelaskan itu semua kepada Anu Yang akhirnya Gandhi hanya bisa pasrah menerima cobaan yang sangat besar tersebut Selain itu juga Gandhi sangat menyesal telah membawa istri beserta anaknya dalam melaksanakan misinya itu Sesampainya Gandhi di rumah sakit Di sana Anu ternyata telah melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Jivita Tetapi di saat itu Anu berhenti berbicara dengan Gandhi karena kesedihannya Dimana Gandhi telah membuat Anu dalam bahaya dan hampir saja maut menjemput Anu pada waktu itu juga Seketika Gandhi pun menangis karena tidak kuasa menangan kesedihan Setelah kehilangan putranya Jevan yang telah tewas dengan sangat mengenaskan Sontak Anu pun merasa tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh Gandhi Anu seketika marah terhadap Gandhi yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang baik Yang akhirnya mereka pun kembali ke Delhi karena misinya Gandhi sudah selesai Beberapa tahun kemudian Gandhi nampak sudah semakin tua dan Gandhi juga telah meninggalkan pasukannya itu Kemudian bekerja sebagai seorang petugas imigrasi di Bandara Internasional Cinai Di satu sisi Gandhi dan Anu tinggal terpisah di mana putri mereka Jivita tinggal bersama Anu Namun Gandhi masih tetap menjalani tugasnya sebagai seorang ayah yang selalu mengayomi anak tercintanya Di samping itu juga Gandhi menghadiri pesta temannya yaitu Sri Nidi Di saat itu Gandhi bertemu dengan teman-teman lamanya Nazir yang merupakan mantan bos Gandhi telah memintanya untuk pergi ke Moskow yang berada di Bangkok Guna melatih petugas baru di kedutaan besar India yang telah dibuka kembali Di mana Nazir sudah menganggap bahwa Gandhi sangat ahli dalam bidang tersebut Dan di waktu itu selalu menyelesaikan misinya dengan sangat cepat Meskipun enggan Gandhi kemudian menyetujuinya karena merasa tidak enak terhadap Nazir Dan setelah itu pun Gandhi langsung bergegas ke Bangkok keesokan harinya Selama berada di sana Gandhi menjalankan tugasnya dengan baik dan tenang-tenang saja Namun tak lama dari situ kedutaan diserang oleh sekelompok orang yang kemudian Gandhi harus melawan mereka Karena ingin menghancurkan kedutaan miliknya Dan di saat itu Gandhi hendak melarikan diri tiba-tiba saja Ia diserang oleh salah seorang yang menutupi wajahnya Gandhi kemudian melawan pria tersebut dan tidak sengaja membuka penutup wajahnya Sontak Gandhi pun terkejut dan tidak menyangka setelah melihat salah satu penyerang tersebut Yang tampak seperti versi dirinya yang lebih muda Yang membuat Gandhi bertanya-tanya pada dirinya Namun di saat itu pemuda yang mirip dengannya itu telah melarikan diri dan merasa kebingungan setelah melihat Gandhi Ketika ingin pulang ke Delhi Gandhi kebetulan bertemu dengan pemuda yang sangat mirip dengannya Lalu menghampiri pemuda tersebut Gandhi kemudian memanggil pemuda itu dengan panggilan Jifan Yang kemudian pemuda itu pun menyadari bahwa itu adalah ayahnya Seketika Gandhi langsung memeluk putranya Jifan dan tidak percaya bahwa putranya itu masih hidup Dimana ia di waktu itu Jifan dikabarkan telah tewas Gandhi melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri Dan di samping itu pula Gandhi mengajak Jifan untuk ikut dengannya kembali ke Delhi Karena ibunya Anu pasti sangat merindukan dirinya Namun Jifan seketika menolak ajakan Gandhi karena merasa malu Dimana Gandhi sudah menjadi sorotan orang-orang banyak Gandhi kemudian mencoba menjelaskan lagi bahwa tidak akan pernah membuat malu Jifan Karena orang-orang di Delhi telah menunggu ke pulangan Jifan Yang telah dikabarkan oleh Gandhi bahwa Jifan masih hidup Tiba-tiba saja mereka berdua lagi-lagi diserang oleh orang-orang yang sangat jahat itu Yang berniatan ingin membunuh Gandhi Yang akhirnya mereka berdua pun berusaha melawan para penjahat tersebut Dan beruntungnya Jifan bekerjasama dengan Gandhi untuk melawan orang-orang tersebut Dan setelah itu Gandhi, Jifan bersama Kalia pun kembali ke Delhi Karena merasa tidak aman berlama-lama disana Kembalinya mereka ke Delhi, Gandhi langsung mengajak Jifan untuk bertemu dengan ibunya Yang sangat merindukan dirinya Sontak Anu pun terkejut dan hampir pingsan Setelah melihat putranya Jifan kini masih hidup dengan sehat dan walafiat Anu dan Jivita, saudari perempuannya kemudian memeluk Jifan dengan perasaan rindu yang sangat mendalam Sementara itu keluarga mereka telah bersatu kembali setelah kehadirannya Jifan dalam hidup mereka Yang kini Gandhi dan Anu pun menjalani hidupnya dengan sangat romantis dan damai kembali Sedangkan Jifan menjalin asmara dengan Sri Nindi yang sudah saling menyukai dari kecil Yang akhirnya keluarga Gandhi dan Anu pun membuka lembaran baru setelah kehadiran Jifan dalam keluarga mereka Di sisi lain terlihat Nazir baru saja tiba di airport Chennai Di saat itu Nazir meminta Gandhi untuk menjemputnya Karena keluarganya memiliki urusan yang penting dan tidak bisa menjemput Nazir Namun di pertengahan jalan, Nazir tiba-tiba saja diganggu oleh seorang pria yang memakai sebuah helm Di mana pria itu menginginkan Nazir mati di tangannya Yang kemudian menjadi pertanyaan bagi Nazir yang sepertinya tidak memiliki satupun masalah terhadap pria tersebut Nazir kemudian berusaha untuk kabur dari kejaran pria tersebut Sampai-sampai Nazir yang sudah berada di kereta api pun tetap dikejar oleh pria itu Beruntungnya Gandhi tiba tepat pada waktunya untuk melawan pria yang ingin mencelakai Nazir Terlihat Gandhi nampak kewalahan melawan pria tersebut yang sangat hebat dalam menangkis pukulannya Gandhi Gandhi kemudian merasa seperti mengenali pukulan dan tangkisan pria tersebut Bahkan Gandhi juga seperti mengenali pria itu melalui matanya yang hanya terlihat di dalam helm Namun kali ini Gandhi telah dikalahkan oleh pria itu yang pada saat itu juga telah membunuh Nazir Dan ternyata dibalik pria berhelm itu adalah Jifan yang pada saat itu telah berhasil kabur dari kejarannya Gandhi Di mana Jifan mempunyai dendam tersembunyi terhadap bos ayahnya yaitu Nazir Kesokan harinya di saat pemakaman Nazir Gandhi merasakan sesuatu yang aneh terhadap putranya Jifan Yang memberikan pandangan bahagia terhadap Nazir yang sudah tewas Gandhi kemudian mengingatkan kepada rekan-rekannya untuk berhati-hati terhadap serangan tiba-tiba Di mana Gandhi sendiri baru saja menyadari mengenai pelaku sebenarnya yang telah membunuh Nazir Namun Gandhi di saat itu tetap merahasiakan Jifan yang telah membunuh Nazir Sementara itu Jifan yang mendengarnya pun langsung terbakar emosi Di mana ayahnya Gandhi sepertinya ingin membunuh anaknya sendiri dan lebih mementingkan keselamatan negaranya Jifan merasa tidak terima terhadap perlakuan Gandhi yang tidak menyayangi putranya lagi Yang kemudian Jifan berniatan ingin membuat Gandhi menjadi sengsara Karena telah berani-beraninya mempermaikkan putranya sendiri Di samping itu Jifan pergi ke markas tersembunyinya bersama salah seorang teman yang membantunya dalam menjalankan balas dendam tersebut Tak lama kemudian Jifan mendapati telpon dari seorang yang menyebutnya Jifan sebagai putra tersayangnya yang telah membalaskan dendam ayahnya satu persatu Yang ternyata itu adalah Menon yang kini masih hidup di muka bumi ini Di mana pada waktu itu Menon selama dari ledakan kereta api Tetapi Menon telah kehilangan keluarganya dalam insiden tersebut yang kemudian membuat dirinya mempunyai dendam terhadap Gandhi Dan pada suatu hari nanti Menon akan membalaskan dendam tersebut yang akan membuat Gandhi menderita seperti yang dialami oleh Menon Dan seiring berjalannya waktu Menon melacak Gandhi hingga ke Bangkok lalu menculik Jifan melalui seorang wanita Menon kemudian menempatkannya di fasilitas anak-anak untuk sementara waktu Sehingga membuat Jifan takut dan trauma terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh para pengasuh yang sangat kejam tersebut Beruntungnya Menon datang tepat pada waktunya yang kemudian menyelamatkan Jifan dari fasilitas tersebut Yang akhirnya Menon mendapatkan kepercayaan dari Jifan karena Menon terbukti sangat menyayangi Jifan Di samping itu pula Menon mengganti namanya menjadi Sanjay Pada suatu hari Jifan yang sudah dewasa ternyata telah dimanipulasi oleh Menon Dimana Jifan menjadi sangat brutal semenjak mendapat didikan dari Menon agar membenci ayahnya yaitu Gandhi Dimana Gandhi telah membunuh semua anggota keluarga kecilnya Menon Di saat insiden kecelakaan kereta api di waktu itu Kini Jifan mulai percaya bahwa Gandhi bertanggung jawab atas kematian keluarganya Dan berkat didorong oleh kebencian Jifan akhirnya mendedikasikan hidupnya untuk Menon Dan membalaskan dendam terhadap ayahnya sendiri yaitu Gandhi Di samping itu pula Gandhi lagi-lagi mengejar seorang pria yang telah menyerang rekan-rekannya Secara tiba-tiba dimana Jifan lagilah pelakunya yang pada saat itu telah mencuri beberapa data miliknya Gandhi Namun pada saat itu Jifan lagi-lagi lolos dari kejaran Gandhi dan berhenti di hadapan Sri Nidi Seolah-olah ingin mengecupnya Sementara itu Gandhi yang belum menyadarinya masih mencurigai putranya sendiri Yang selalu berada di saat kejahatan berpula Dan Gandhi seringkali berjumpa dengan Jifan di tempat penjahat berhenti Kini Gandhi masih berpikiran positif mengenai putranya Karena Gandhi belum mempunyai satu bukti pun untuk menduga Jifan sebagai pelakunya Setelah itu Gandhi sunil dan kalian bergegas ke pelabuhan untuk menyelamatkan Ajai Dimana dikabarkan bahwa beberapa teroris telah menyamar menjadi penjaga pelabuhan termasuk Menon yang masih hidup Gandhi sangat geram sekali terhadap Menon yang telah tiba di Cenai yang pastinya akan membuat masalah saja Kini Gandhi sangat ingin melihat Menon mati di tangannya sendiri yang menjadi keinginannya sejak lama Gandhi kemudian mengabarkan Jifan agar menjaga Anu beserta saudarinya Karena ditakutkan para teroris akan mencelakai mereka Dimana salah satu teroris itu adalah Menon yang pastinya akan membalaskan dendam atas kematian keluarganya Gandhi kini tidak ingin kehilangan putranya untuk kedua kalinya Sontak Jifan pun merasa kebingungan Karena Gandhi akan bertemu dengan Menon yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri Selain itu ditakutkan Menon akan mengungkapkan semuanya mengenai Jifan Dan setelah itu Jifan pun pergi untuk melakukan rencana dadakan yang ia buat agar Gandhi tidak bisa bertemu dengan Menon Di satu sisi Gandhi, Sunil, dan Kalian sedang bergegas pergi ke pelabuhan Dengan cepat untuk menyelamatkan Ajai dari incarannya Menon Namun tiba-tiba saja Sunil mendapatkan telepon dari seseorang yang menyelamatkan keluarganya sendiri Yang kini menjadi penyebab Jifan membantu Menon untuk membalaskan dendamnya terhadap Gandhi Dan setelah itu Jifan pun pergi dari tempat tersebut untuk menjalankan rencananya yang lain Sesampainya mereka bertiga di lokasi penyekapan Serinidi Di sana Kalian terlebih dahulu menemukan Serinidi yang nampak lemas dan tak berdaya lagi Seketika Serinidi mengatakan bahwa yang telah membuatnya seperti ini adalah Jifan Selain itu juga Jifan telah membuat rencana lain untuk membunuh ayahnya sendiri Dimana Jifan telah membantu ayah angkatnya yaitu Menon untuk membalaskan dendamnya Sontak kalian awalnya terkejut Namun seketika kalian langsung membungkam Serinidi hingga tewas Karena tidak bisa bernafas Kalian terpaksa melakukan itu semua demi bisa menyelamatkan Menon Yang ternyata kalian telah bekerja sama dengan Menon selama ini Dan membantunya dalam penculikan Jifan pada waktu itu Dan telah merencanakan semua kejadian yang menimpa Gandhi Dan kini kalian telah membunuh Serinidi Agar tidak mengungkapkan semuanya kepada Sunil dan juga Gandhi Dan setelah itu kalian membawa Serinidi yang sudah tidak bernyawa lagi Sementara itu Sunil selaku ayahnya tidak bisa menahan rasa kesedihannya Karena telah kehilangan putri tercintanya Dan di saat itu pula Sunil bersumpah ingin menangkap Lalu membunuh orang yang telah membunuh putri tercintanya Kesokan harinya Gandhi beserta rekan-rekannya sedang melakukan operasi pelacakan Sa Yang merupakan kaki tangannya Jifan Di saat itu Gandhi secara tidak sengaja menemukan Jifan yang sedang bertemu dengan Sa Dimana Jifan sempat-sempatnya membohongi Gandhi Bahwa ia sedang jalan bersama teman-temannya Dan telah kemudian Jifan akhirnya menyadari Bahwa di saat pertemuannya dengan Sa telah dipantau oleh Gandhi Sepontan mereka berdua langsung melarikan diri dan berusaha melawan mereka untuk kabur dari penangkapan mereka Namun usaha mereka sangat sia-sia dimana Gandhi sendiri yang telah menangkap putranya sendiri Dan setelah itu mereka berdua dibawa ke kantornya Gandhi untuk melakukan beberapa interogasi Selama interogasi Jifan biasa-biasa saja dan tidak merasa takut sama sekali Dimana Jifan malah menantang ayahnya yang ia anggap sebagai orang yang lemah Bahkan tidak bertanggung jawab Selain itu juga Jifan mengatakan bahwa Gandhi akan mati di tangan Menon yang sangat perkasa Dimana Menon sudah mencelakai Anu dan ingin membunuhnya juga Sontak Gandhi pun terbakar emosi yang kemudian menghajarnya habis-habisan Sementara itu Sunil melarai Gandhi lalu meminta kepada Jifan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya Dimana Jifan juga telah membunuh putrinya karena terpaksa dan didesak oleh keselamatan ayah angkatnya yang tidak disebutkan namanya Sontak Sunil pun ikut terbakar emosi lalu menodongkan sebuah pistolnya ke arah Jifan Namun pada saat itu Jifan malah menyita senjata Sunil lalu menembak Sunil hingga jatuh terkapar Sementara itu Gandhi mendapati telepon dari Menon yang di saat itu telah menculik Anu dan ingin mencelakainya Seketika Gandhi langsung membawa Jifan keluar dari sana untuk memenuhi keinginannya Menon Agar Anu selamat Dan setelah itu mereka berdua pergi ke sebuah tempat dimana Anu disekap Sayangnya di pertengahan jalan Gandhi telah membuat mobil mereka terguling Karena Jifan telah menghajar Gandhi hingga pingsan Ketika Gandhi membuka mata Di sana ia telah melihat Anu yang disekap dan Menon yang tertawa Karena ia berhasil menangkap Gandhi dengan sangat mudah Menon kemudian mengatakan bahwa ia akan membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang masih terbayang-bayang sampai saat ini Sementara itu Menon juga telah mengirim anak buahnya untuk meledakan sebuah stadion yang disana terdapat putrinya Gandhi Dimana Menon sangat bangga sekali terhadap Jifan yang telah membantunya dalam menjalankan beberapa rencana untuk menjebak Gandhi Kini Jifan berada di pihak Menon disebabkan suatu hal yang membuat Jifan tunduk patuh terhadap Menon Selain itu Jifan juga berniatan ingin membunuh Gandhi dan Anu bahkan saudara perempuannya sendiri Sementara itu Gandhi benar-benar tidak menyangka bahwa dugaannya itu memanglah benar Dimana Jifan telah bersekongpol dengan Menon Di saat Menon tidak pergi meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba saja beberapa pasukan Gandhi datang untuk aksi penyelamatan Yang mana sebelum Gandhi tertangkap Gandhi telah memberitahu semua pasukannya untuk mengikuti rencana yang telah dibuat oleh Gandhi Seketika Gandhi tertawa bahagia bahwasannya mereka lah yang terjebak saat ini dalam permainannya Gandhi Karena Gandhi adalah tipe orang yang tidak pernah terkalahkan Dan setelah itu Gandhi langsung bergegas ke stadion untuk menyelamatkan ribuan orang termasuk putrinya yang akan dibunuh oleh Jifan Di sisi lain kalian mendatangi sebuah tempat untuk melakukan pertemuan dengan Menon Sialnya di saat itu kalian telah tertangkap basah oleh Sunil yang ternyata masih hidup Sunil kemudian mengatakan bahwa ia sudah mengetahui bahwasannya kalian telah mengkhianati mereka semua Selain itu juga kalianlah yang telah membunuh putrinya di waktu itu agar rahasia yang telah diketahui oleh putrinya mengenai kalian Jifan tidak terungkap Di saat itu mereka kemudian duel maut karena merasa sama-sama tidak terima Dimana Sunil sangat marah lalu melampiaskan semua kemarahannya kepada kalian dengan menghabisinya hingga tewas Sementara itu Jifan sudah berada di ruang kendali stadion tersebut Dimana Jifan menembaki satu persatu penjaga serta para karyawan yang ada di sana Jifan juga telah memerintahkan semua anak buahnya untuk menyebarkan bom-bom di seluruh tempat di stadion tersebut Di samping itu juga Jifan telah memegang remote kendali bom-bom tersebut Dan tak lama kemudian Gandhi bersama Menon hadir di hadapan Jifan di lain tempat Gandhi kemudian mengancam Jifan untuk menjinakkan bom tersebut Dan jika Jifan tidak ingin melakukannya maka Menon akan ia habisi di hadapan Jifan pada waktu itu juga Seketika Jifan pun mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Gandhi demi keselamatannya Menon Sementara itu salah seorang pria telah mengambil remote kendali tersebut Lalu membawanya pergi tanpa sepengetahuan Jifan Yang kemudian Jifan pun mengejar pria tersebut karena baru saja menyadari bahwa remote miliknya telah hilang Selama masa pengejaran terlihat Jifan mengejar saudara perempuannya yaitu Jifita Yang telah memegang remote kendali tersebut Dan akhirnya Jifita pun berhasil ditangkap oleh Jifan yang sudah kesal Lalu kemudian memukulnya hingga babak belur Beruntungnya Gandhi datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Jifita Dan kemudian merebut remote tersebut Yang kemudian terjadilah duel maut antara Gandhi dan juga Jifan Yang memperebutkan remote tersebut Dimana Jifan menginginkan semua orang yang berada di sana mati termasuk Gandhi dan juga Jifita Dan tak lama kemudian Jifan akhirnya kalah bertarung dengan Gandhi yang gagah perkasa Gandhi kemudian meminta maaf kepada Jifan Karena selama ini tidak bisa menjadi apa yang diinginkan oleh Jifan Selain itu juga Gandhi terpaksa harus membunuh Jifan pada hari itu juga Agar tidak menimbulkan masalah-masalah lagi Dan setelah itu pun Gandhi langsung menembak Jifan hingga tewas Dengan keterpaksaan karena hanya itu satu-satunya yang bisa ia lakukan Akhirnya seluruh bom telah berhasil Gandhi jinakan Sementara itu Gandhi dan Jifita hanya bisa meratapi Jifan yang kini telah tewas di tangan ayahnya sendiri Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita film yang Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul The Goat 2024 Yang diperankan oleh Joseph Vijay Film terbaru di 2024 Mudah-mudah sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih